Pemirsa, puluhan warga menggeruduk PT Green Source Indonesia di kawasan industri milenium kecamatan Tiga Raksa Kabupaten Tangerang pada selasa 25 Agustus 2020. Mereka menuntut mendahulukan warga setempat sebagai pekerja di perusahaan tersebut. Unjuk rasa sempat memanas lantaran pihak perusahaan enggan menemui warga yang berunjuk rasa. Aksi unjuk rasa yang dilakukan puluhan warga sekitar kawasan industri milenium berawal dari kekesalan warga terhadap perusahaan yang lebih mengutamakan warga di luar wilayah untuk menjadi karyawan pada perusahaan tersebut. Pasalnya, sejauh ini mayoritas pekerja di perusahaan tersebut berasal dari luar wilayah Kelurahan Kadu Agung. Padahal, menurut warga sekitar, yang terkena dampak secara langsung adalah warga setempat. Anak saya pengangguran di rumah, tapi sulit mau masuk ke sini. Anak saya SMA, SMA. Dia hanya jadi penonton di pinggir-pinggir ini, karyawan masuk ke sini semua. Anak saya hanya jadi penonton. Dalam aksi tersebut, warga meminta pihak perusahaan menemui dan menyampaikan langsung di depan masa aksi. Dia sampaikan di sini, itu ditolak warga yang lain. Ya, ketemu dulu boleh, tapi saya mohon dia yang ngomong sampaikan sama warga. Warga yang nuntut haknya harusnya beri masuk sekarang, karena warga tidak memberikan keputusan kepada pihak-pihak yang di dalam. Jangan-jangan pejabat yang di-respon. Gitu, ini keluhan warga, bukan keluhan pejabat. Nah, harusnya misalkan itu saya ingin wawancara dengan pihak perusahaan, bilangin dari media pinus. Manajemen perusahaan beralasan, banyak titipan tenaga kerja dari instansi lain mengharuskan perusahaan melakukan pembagian soal rekrutmen tenaga kerja. Anida Alivia, Finus TV melaporkan. Anida Alivia, Finus TV Terima kasih. Terima kasih.